Jadi kenapa gue suka di platform ini walaupun withdraw-nya itu cepat, walaupun ada maksimal. Kasus penipuan trading Binary Option makin menyeret banyak nama. Adalah YouTuber Monica Christie yang membongkar daftar puluhan nama terkait Binary Option termasuk nama Inra Kens dan Doni Salmanan. Selain dua nama teratas yang sudah ditahan, beberapa nama di antaranya merupakan publik figur yang cukup dikenal karena namanya kerap terpublikasi oleh aktivitas profesinya ataupun karena kasus yang pernah menjeratnya. Ada juga yang sempat disebut karena inisialnya yang diduga terseret penipuan judi online tersebut. Kamu simak ya selengkapnya pada profil dan fakta 4 influencer yang terseret kasus Binary Option ilegal. Yang pertama ada nama Putra Siregar Nama Putra Siregar cukup populer dan eksis di media sosial Instagram, TikTok, dan aktif sebagai YouTuber. Pria kelahiran Medan 5 November 1992 ini, ia adalah pemilik PS Store, sebuah gerai yang menjual smartphone dengan harga miring yang cabangnya tersebar di sejumlah kota di tanah air. Dalam mempromosikan produk jualannya, PS Store kerap mengendor sejumlah artis dan influencer ternama hingga laris. Berkat endorsement artis dan harga yang murah meriah, tak sedikit masyarakat yang tergiur untuk membeli handphone di PS Store. Apalagi, ia juga kerap memberi giveaway iPhone kepada pengikutnya di TikTok dan juga Instagram. Tak hanya itu, Putra Siregar juga dikenal dengan aksi sosialnya yang senang berderma. Salah satu yang paling diingat, tatkala pria 29 tahun ini memecahkan rekor muri karena kurban terbanyak dengan 1.100 hewan yang tersebar di seluruh Indonesia pada Idul Adha 2021 lalu. Ia juga pernah viral setelah memberi kado milad berupa mobil Alphard kepada YouTuber Atta Halilintar dan mobil BMW pada pasangan Ria Ricis dan Takurian. Namun tak hanya citranya yang sukses dan pemurah, ia juga pernah terjegal masalah hukum. Pada pertengahan Juli 2021 silam, kantor wilayah Beacukai Jakarta menangkap pemilik PS Store tersebut terkait kasus penimbunan dan pejualan handphone ilegal agar ponsel black market. Proses penangkapan ini rupanya sudah melalui proses pengintaian dan penyelidikan sejak tahun 2017. Meski sempat ditetapkan sebagai tersangka, ia akhirnya bebas dan dinyatakan tak bersalah. Belakangan namanya lagi-lagi dikaitkan dengan trading opsi binar. Hal itu menguat setelah inisial PS yang merujuk pada namanya disebut oleh media sebagai salah satu afiliator opsi binar binomo guys. Putra Siregar yang sempat kaget atas pemberitaan tersebut lantas menegaskan bahwa dirinya tidak terkait afiliator binari option. Putra Siregar juga menegaskan jika dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan bisnis dengan Indrakens. Selanjutnya Ken Wilboy Nama ketiga yang paling santar diberitakan selain Indrakens dan Donnie Salmanan, sebagai afiliator binari option adalah influencer Kenneth William Saputra atau lebih dikenal dengan nama Ken Wilboy. Ia adalah YouTuber dan pengusaha kelahiran tahun 2000 yang sangat kencar mempromosikan produk trading miliknya di akun TikTok, Instagram, hingga channel Youtubenya. Modusnya pun mirip dengan Indrakens, melakukan flexing dengan aksi memperlihatkan sejumlah barang mewah dan lembaran uang. Lebih jauh, Kenneth William merupakan seorang afiliator binari option yang memiliki sebuah grup afiliasi trading dengan nama Ken Wilboy dan memiliki situs Ken Wilboy Academy yang diklaim sebagai platform edukasi bisnis online. Sebagai penggiat trading opsi binar, Kenneth William bahkan disebut-sebut merupakan sosok guru afiliator dari Donnie Salmanan. Namun usai dua Crazy Rich ini ditahan, Ken Wilboy disebut menghilang. Ini bukan kali pertama Ken Wilboy berurusan dengan pihak kepolisian. Ia dulu pernah mendekam di penjara selama 7 bulan karena terbukti bersalah atas kasus penistaan agama setelah menyebut mendengar musik aneh seperti diskotik dari sebuah rumah ibadah. Saat masih sekolah, Ken Wilboy adalah sosok yang berprestasi. Ia kerap menjuarai olimpiade sains dan matematika tingkat regional hingga internasional loh guys. Namun ia rupanya lebih tertarik pada bisnis. Ia kemudian memulai bisnis pertamanya dengan cara menjual mainan, baju, jam tangan, hingga sepatu kepada teman-temannya hingga melalui sosial medianya. Dari usaha tersebut, Kenneth mampu memperoleh penghasilan sampai 100 juta per bulan. Selanjutnya ada Revan Narya Tak hanya dari kalangan pebisnis dan pengusaha, kasus opsi Biner Bodong juga disebut melibatkan kalangan artis. Dari 34 nama yang disebut oleh Monica Christie, salah satunya adalah Revan Tenarya. Revan yang lahir di Garut pada 24 Oktober 1988 ini adalah seorang aktor yang debut lewat sinetron kafir The Series dan mulai dikenal saat membintangi serial Cinderella Boy. Namanya yang makin dikenal setelah membintangi sinetron Cucu Menantu bersama dengan Kirana Larasati. Suami dari Fabi Marcellia yang juga dikenal sebagai pesulap tersebut menjadi afiliator platform Bidomo. Dia juga sering mengugah video seputar trik dan tips trading di kanal Youtubenya. Namun kini kanal Youtubenya sudah tidak bisa ditemukan kembali dan kemungkinan besar sudah dihapus. Disebut sebagai salah satu afiliator trading ilegal dan terancam dijeploskan ke penjara, Revan bukannya gentar, ia malah terlihat sibuk mempromosikan aplikasi trading opsi Biner. Ia menyebut kalau aplikasi yang dimainkannya memiliki volatilitas tinggi. Selain itu, pria 33 tahun itu mengklaim kalau aplikasi yang dimainkan tersebut memiliki izin dari Bapepti. Yang terakhir ada Vincent Raditya. Selain Ken Wilboy dan Revan Naria, nama lain dari 34 nama yang disebut oleh Monica Christie adalah Kapten Vincent alias Vincent Raditya. Berbeda dengan Doni dan Indra yang menggunakan platform Quotex dan Binomo, Vincent Raditya diduga mempromosikan platform Binary Option Oxthread. Sebelumnya Vincent Raditya sempat dipanggil oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI pada 17 Februari 2022 lalu. Pria kelahiran 7 November 1984 ini merupakan seorang pilot yang pernah bekerja pada maskapai Batavia Air, maskapai CityLink, dan terakhir diketahui menjadi pilot di maskapai Batik Air. Sebagai YouTuber, ia mulai rutin mengunggah video di tahun 2017 yang berisikan dunia penerbangan. Ia sempat viral setelah membeli pesawat Cessna dan berseteru dengan Deddy Corbusier karena tak terima pernyataan Deddy yang menyebut manuver zero gravity yang dilakukan Kapten Vincent berbahaya. Hingga info ini ditulis beberapa nama kemungkinan akan dipanggil oleh bareh skrim Polri sebagai bagian dari komitmen pihak kepolisian yang akan mengusut tuntas kasus produk opsi binar bodong. Menurut kalian sejauh mana keterlibatan publik figur di atas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, juga pencet opsi like dan share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu besok. Terima kasih.